Ribuan keluarga penerima manfaat di Kalurahan Sidomoyo, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman menerima bantuan beras cadangan pangan pemerintah tahap 7. Dibanding tahap sebelumnya, ada penambahan jumlah penyaluran bagi keluarga penerima manfaat KPM di wilayah tersebut. Sejak pagi hari, keluarga penerima manfaat di Kalurahan Sidomoyo, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman mengantri memperoleh bantuan beras cadangan pangan pemerintah atau CPP tahap ke-7 di tahun 2024. Bantuan beras seberat 10 kg bagi masing-masing keluarga penerima manfaat atau KPM dari Badan Pangan Nasional ini didistribusikan melalui Badan Usaha Logistik atau Bulog Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dibagikan langsung oleh pemerintah Kalurahan Sidomoyo di Aula Setempat kepada 1.266 keluarga penerima manfaat. Adapun bantuan beras cadangan pangan pemerintah, dengan jumlah yang disesuaikan data penerima ini dikemas menggunakan kantong karung plastik masing-masing sebesar 10 kg dengan jenis beras medium. Penyaluran bantuan beras disambut antusias keluarga penerima manfaat yang diambil dari data pensasaran percepatan penghapusan sasaran kemiskinan ekstrim keluarga penerima manfaat. Dibanding tahap ke-6 lalu, jumlah keluarga penerima manfaat ada penambahan 2 keluarga penerima manfaat. Dalam prosesnya, awal penyaluran melalui loket yang sudah disediakan. Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan undangan sebelumnya dari masing-masing kepala dukuh. Selanjutnya, bagi lansia dan difabel, ada yang diambilkan pihak yang mewakili baik masing-masing terdekat dalam lingkup keluarga. Berbeda dengan sebelumnya, penyaluran bantuan beras kali ini tidak dengan PT. POS Indonesia. Jumlah warga miskin di wilayah kelurahan Sidomoya mencapai 1.500an dan tahun ini ada tren penurunan. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah kelurahan, salah satunya memberikan pelatihan kerja serta mengenalkan berbagai potensi yang ada seperti UMKM dengan hasil kerajinan bambu berupa kere ke pasar. Demikian Muhammad Ridwan, TVRI Yogyakarta melaporkan. Terima kasih telah menonton!